Rekam-rekam sekalian, kita kembali ke Geospatial Brief, kali ini topik nomor 3, yaitu terkait Geospatial untuk Pembangunan Nasional. Kenapa topik ini menarik? Karena nanti kita lihat di Geospatial Brief kali ini dan juga seri-seri berikutnya, bahwa data dan informasi Geospatial ini punya peran yang penting, strategis untuk pembangunan nasional, negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama mungkin kita perlu menyadari dulu bahwa negara kita ini sebenarnya negara besar. Ini saya tunjukkan peta gambaran umum dari Indonesia. Kalau kita coba hitung, itu jarak dari Sabang sampai Merauke itu kira-kira 5200 km. Nah, sebagai perbandingan saja, London ke Baghdad itu, London di Inggris, Baghdad ke Irak, itu 4.100an km. Jadi, negara kita memang dari barat ke timur ini panjang sekali ya. Nah, kemudian kalau kita coba hitung dari Miangas di utara sampai Pulau Rote di selatan, di NTT, itu kira-kira 1.850 km ya. Jadi, 5200 km, kemudian 1.850 km. Jadi, kita memang luas sekali ya. Kemudian jumlah pulau-nya juga lebih dari 17.500 km ya. Kemudian kita punya wilayah laut yang cukup luas. Sehingga ada yang mengatakan Indonesia ini sebenarnya benua maritim ya. Begitu luas dan juga jumlah pulau-nya banyak. Panjang garis pantai ini kalau kita hitung setiap pulau digabung-gabungkan gitu ya. Itu sampai saat ini disepakati 108.000 km. Jadi, sebagai gambaran kalau keliling bumi di Ekuator itu kira-kira 40.000 km. Jadi, panjang garis pantai Indonesia itu 2,5 kali lah kira-kira ya dari keliling bumi di Ekuator. Kita nomor 2 kalau di seluruh dunia ya, kalau tidak salah. Nomor 1 kan ada ya, yang panjang garis pantainya paling panjang. Nah, kemudian Indonesia juga di samping itu punya sumber daya alam hayati, non-hayati yang melimpah ya. Mulai dari sumber daya alam perikanan, kelautan, energi, pertambangan, macam-macam ya. Nah, banyak sekali kita ya. Jadi, Indonesia ini negara sangat besar, sangat luas ya. Potensi sumber dayanya juga besar sekali ya. Nah, untuk mengelola negara atau benua maritim seluas Indonesia, memang mau tidak mau, data dan informasi yang sifatnya kewilayahan, keruangan itu sangat diperlukan ya. Karena, sulit kita kalau tidak punya data dan informasi geospasial yang baik, untuk bisa mengelola negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas ini ya. Kalau tidak, kita nanti bisa bobol dari berbagai arah ya. Maksudnya, ya kita harus paham betul ini kan, batas-batas negara dan seterusnya ya. Nah, jadi kita bisa mengelola dengan baik ya. Tapi, ini nanti topik tersendiri lah ya. Jadi, manfaat geospasial untuk setiap sektor sendiri itu sudah suatu topik tersendiri, banyak sekali ya. Dan, nanti kita lihat informasi ini bisa, data dan informasi geospasial ini nanti bisa bermanfaat untuk sustainable development, pengelolaan sumber daya alam, mitigasi adaptasi bencana, agraria dan tata ruang ya, pertahanan keamanan negara, pembangunan ekonomi digital, pengayaan khas anak ilmuwan, macem-macem. Nanti mungkin ada topik-topik geospasial brief yang kita, topiknya misalnya geospasial untuk pembangunan ekonomi digital, atau geospasial untuk agraria dan tata ruang ya. Karena ini memang topik yang sangat luas, sangat besar ya. Dan, pemerintah juga dalam konteks paradigma pembangunan ya, dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional BAPENAS, itu sudah beberapa tahun ini mencanangkan, bahwa memang pembangunan nasional di Indonesia itu harus memenuhi paradigma DIS ini ya, yang artinya tematik, holistik, integratif, dan spasial ya. Nah, jadi spasialnya ini masuk ya, jadi harus selalu bahwa pembangunan nasional di Indonesia itu harus berbasiskan data dan informasi spasial ya. Contoh yang gampang saja sekarang ya, kalau misalnya ada satu gugupaten merencanakan membangun jalan lah misalnya ya, sekian ratus kilometer, maka dia harus bisa menggambarkannya di atas peta ya, untuk memastikan bahwa memang rencana berapa ratus kilometer itu bisa ya, jangan-jangan direncanakan berapa ratus kilometer tapi mau dibangun ada tempat lagi ya, atau katakanlah ada suatu kabupaten ingin mencetak sawah, misalnya 2000 hektare. Nah, begitu diminta rencananya ya, 2000 hektare itu harus ada petanya ya, tidak bisa hanya angka tabulasi saja ya, jadi itu perlu untuk apa ya, kalau berbasiskan spasial itu juga untuk kontrol ya, dan juga untuk forensik ya, untuk memastikan bahwa memang bisa ya, tidak terjadi misalnya perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan ya, karena kan semua proses pembangunan berlangsung di atas ruang, di atas wilayah ya, jadi semua rencana ya tentunya harus direncanakan di atas peta, yang merupakan representasi daripada permukaan fisik bumi nantinya ya, tempat di mana pembangunan akan dilaksanakan. Tetapi perlu juga diingat di sini bahwa data dan informasi geospasial ini tidak bisa berdiri sendiri dia ya, agar lebih bermanfaat nantinya untuk proses pembangunan, dia harus diintegrasikan dengan data statistik dan data lainnya ya, misalnya data kependudukan, kemudian data lingkungan hidup, data kehutanan, data ekonomi ya, dan data-data lainnya kita lihat nanti ya, jadi prinsipnya data-data spasial dan non-spasial dari wilayah yang akan dibangun itu harus diintegrasikan ya, karena apa? Karena proses pembangunan itu tidak berlangsung di ruang hampa ya, tidak berlangsung hanya di suatu wilayah, tapi kemudian menafikan keberadaan ponduduk, kondisi sosial ekonomi, lingkungan hidup, dan segala macam ya, tapi nanti kita lihat ya, jadi ini untuk menjelaskan betapa pentingnya data dan informasi geospasial untuk pembangunan benua maritim Indonesia yang sangat luas ya, nah kalau kita hanya melihat informasi geospasial saja dulu ya, kita lihat nanti ini semacam skema umumnya lah ya, jadi kalau misalnya kita ingat pembicaraan di geospasial brief nomor 2 tentang data dan informasi geospasial di Indonesia, kita ingat ada yang namanya jaring kontrol, kemudian ada informasi geospasial dasar, ada informasi geospasial tematik, nanti alurnya biasanya, ada sistem referensi geospasial Indonesia, SRGI 2013, yang kemudian direalisasikan dengan jaring kontrol geodesi nasional ya, nah ini dua-duanya direalisasikan tentunya oleh badan informasi geospasial ya, sebagai authoritative agency di Indonesia dalam bidang informasi geospasial, nah kemudian jaring kontrol geodesi nasional ini, baik saat ini jaring kontrol horizontal, vertical, dan geberat, itu kemudian menjadi landasan basis yang kemudian digabungkan dengan data-data geospasial, bisa berupa foto, citra satelit, lidar, ipsar, kemudian data-data koordinat, data beda tinggi, jarak, segala macam, kemudian untuk pembuatan peta dasar ya, peta rupa bumi Indonesia, yang dulunya ada peta lingkungan pantai Indonesia dan lingkungan laut nasional, tapi semua sekarang digabung menjadi peta rupa bumi Indonesia, nah kemudian dari informasi geospasial dasar ini, kemudian baru dibuat informasi geospasial tematik ya, peta-peta tematik, nah peta-peta tematik ini tentunya kan banyak ya, seperti kita sudah jelaskan, misalnya contohnya ada tema kadaster, pertanian, energi, sumber daya mineral, kehutanan, mitigasi bencana, macam-macam lah ya, dan ini biasanya multi tema, multi produsen, multi kualitas kadang-kadang juga, tapi secara teori harus mengacu pada peta dasar yang sama, nah sebenarnya dalam berbagai informasi ini, bisa langsung masuk ke sektor pembangunan nasional di berbagai sektor ya, tetapi agar supaya lebih berdaya guna, bermanfaat guna, biasanya bagusnya seperti kita sampaikan sebelumnya, data-data spasial dan non-spasial ini sudah masuk ke dalam satu data Indonesia ya, jadi kalau peta-peta tematik biasanya saat ini oleh pemerintah digabungkan melalui program kebijakan satu peta, jadi dalam program kebijakan satu peta ini, semua peta-peta tematik dari berbagai kementerian lembaga daerah, dikompilasi, kemudian diintegrasi, kemudian disinkronisasi, dan diberbagi pakaikan ya, nah, peta-peta tematik ini juga nanti harus masuk ke dalam program satu data Indonesia, di mana pemerintah berusaha menggabungkan data-data spasial, data-data statistik ya, data-data kependudukan dari Dukcapil, kemudian juga data-data keuangan dari Kementerian Keuangan ya, dan data-data sektoral lainnya ya, dari Kementerian Lembaga yang terkait. Nanti adalah kita geospasial brief tertentu membicarakan tentang pentingnya satu data Indonesia ya, nah, kemudian ini bisa masuk untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantuan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ya, tapi ini total football lah kalau saya katakan ya, jaring kontrol bisa-bisa langsung masuk ke sektor pembangunan di berbagai aspek ya, kemudian bisa juga peta-peta dasar langsung masuk, peta-peta tematik langsung masuk ya, tapi bisa juga semuanya diintegrasikan di satu data, kemudian masuk ke berbagai sektor ya. Nah, perlu dicatat bahwa grafik ini sebenarnya lebih menggambarkan data dan informasi geospasial yang ada di sektor pemerintah ya, Kementerian Lembaga Daerah. Nah, yang harus dimulai kita fikirkan juga, banyak informasi geospasial yang dikoleksi oleh rekan-rekan di sektor non-pemerintah ya, di industri geospasial, NGO ya, kemudian juga akademisi ya, masyarakat umum, bahkan personal ya. Nanti memang tantangannya itu bagaimana kita bisa mengintegrasikan seluruh data dan informasi geospasial yang dikelola pemerintah dan sektor non-pemerintah untuk bisa diintegrasikan dan disinkronisasikan untuk keperluan pembangunan nasional ya. Tapi nanti itu topik tersendiri lah ya. Jadi kerjasama, kemitraan antara pemerintah dan non-pemerintah dalam pembangunan data dan informasi geospasial ini menurut saya sesuatu yang penting dan perlu didorong ya, realisasinya secepat mungkin untuk mendukung proses pembangunan nasional di Indonesia ya. Insya Allah lah. Tapi nanti kita bicarakan itu dalam geospasial brief tertentu lah ya. Nah ini slide terakhir dari geospasial brief kita kali ini. Jadi, landscape dari pemanfaatan geospasial untuk pembangunan nasional, kadang-kadang saya suka menggunakan istilah geospasial untuk negeri ya, sebagai tagline ya. sebenarnya landscape-nya ini lebih luas ya. Tadi kita baru berbicara kaitannya dengan pemanfaatan data dan informasi geospasial dari sektor pemerintah, yaitu melalui program satu data dan kebijakan satu peta ya. dan juga data statistik, data-data lainnya pun dari sektor pemerintah tadi ya, di satu data dan kebijakan satu peta. Nah, yang perlu difikirkan saat ini, ini bagaimana tadi, satu, kita bisa mendapatkan data-data dan informasi geospasial yang non-pemerintah, baik data spasial maupun non-spasial ya. Di samping itu, saat ini teknologi geospasial itu berkembang cepat sekali, dan juga kita tahu teknologi revolusi industri 4.0 juga cepat sekali ya. Jadi saat ini memang dunia geospasial pun dipengaruhi oleh teknologi-teknologi revolusi industri 4.0 ya, seperti Artificial Intelligence, Internet of Things ya, Blockchain Technology, Big Data Analysis, di dunia geospasial itu juga sekarang berkembang sekali ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ya, untuk di Indonesia ya. Dengan kata lain, dunia geospasial Indonesia pun harus tidak boleh ketinggalan ya. Jadi pemanfaatan Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Internet of Things, Automatic Mapping, macam-macam ya. Nanti kita lihat ada satu geospasial brief tersendiri lah, kita bicara tentang geospasial technology trends ya. Ini penting ini. Nah, kemudian juga tentunya peraturan perundangan dan kelembagaan yang baik dan kondusif ini penting juga ya. Kadang-kadang memang harus diakui bahwa birokrasi ini jalannya lebih lembat, lebih lambat ya, dibandingkan perkembangan teknologi dan sistem di bidang geospasial sehari-hari ya. Ini ini yang memang ya ada seninya lah ya, bagaimana kita bisa mensinkronkan ini ya. Tapi yang perlu diperhatikan juga, pengalaman saya pribadi ya, kita kekurangan SDM geospasial ya, yang kompeten, profesional, tentunya berintegritas ya. Nah, di kementerian lembaga mungkin beberapa sudah memadai ya. Tapi begitu kita masuk ke daerah, kalau daerah mungkin kalau Jawa, terutama Jawa ya, dan Sumatera masih oke. Tapi begitu kita berangkat ke timur, waduh, itu semakin minim ya. Padahal kalau kita lihat, tapak permasalahan geospasial di Indonesia itu adanya di daerah. Apakah itu tapak yang terkait dengan pertanahan, kadaster, ya, kehutanan, ya, kemudian pertanian, ya, bencana alam, dan segala macam, itu semuanya ada di daerah, ya, ada di daerah. Dan kita kekurangan SDM geospasial. Semuanya mengacu ke, biasanya, ke badan informasi geospasial yang hanya ada di Cibinong. Nah, ini juga yang problem saya lihat di Indonesia. Dari segi kelembagaan, badan informasi geospasial ini hanya ada di level pusat. Di level daerah, provinsi tidak ada yang namanya dinas informasi geospasial, tidak ada. Apalagi di level kabupaten, ya. Kalau kita lihat kantor kementerian pertanahan dan agraria, ya, BPN, itu ada sampai di level kabupaten. Nah, saya tidak tahu apakah nantinya dinas informasi geospasial secara kelembagaan itu bisa dititipkan di mana ini, ya. Selama ini memang di masing-masing daerah, misalnya di level provinsi, ada yang dititipkan, maksudnya fungsinya itu diintegrasikan dengan BAPEDA. Ada yang dengan dinas PUPR, ada yang dengan dinas informasi dan komunikasi, ya. Macam-macam ini, ya. Tapi mungkin bagus juga difikirkan untuk diintegrasikan dengan kantor BPN di setiap wilayah, ya. Karena memang bisa juga itu, ya. Agraria, pertanahan, dan geospasial, ya. Menarik juga kalau ada semacam itu, ya. Tapi itu tergantung pemerintah, lah, ya. Nah, ini spektrumnya jadi kita lihat luas sekali. Dan nanti ini tentunya bermanfaat untuk pembangunan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di darat, pesisir, maupun maritim, ya. Jadi ini masalah peraturan perundangan, kelembagaan, SDM, teknologi, ya. Dan juga data ini perlu kita terus tumbuh, kembangkan, kita maksimalkan untuk pembangunan NKRI yang sebaik-baiknya, lah, ya. Itu saja geospasial brief kita yang ketiga. Insya Allah kita bertemu di seri geospasial brief yang berikutnya nanti, ya. Insya Allah. Terima kasih.